hai 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 lagi sama aku di channel kelihatan kali ini diharap semua ini malu pareti lagi kali ini aku bakalan tampilin video gimana cara kita kita tipin yellowbell ya sebelumnya kan udah ada redbell oke sebelum kita ke videonya jangan lupa like yang subscribe ya guys pertama-tama kita itu harus mencari yellowbell nya yellowbell nya ada disini di daerah pantai yang ada di deket farm kita what is that tuh yellowbell nya ada disini ianya tertimbun agak tertimbun pasir gitu ya namanya siapa ya nih badannya itu lemah dia lemah tuh dia masih lemah nih tapi belum dijelasin belum dijelasin sama dia akhirnya dia nyerah nyerah ya ya menyara dia kipap melambaikan tangan ke kamera di kok jadi kayak uji nyali panik-panik si pinnya panik banget pin-pin panik banget loh goodbye karena dia lemah ya jadi dia gitu deh dan disini nanti pin minta kita ini buat langsung tanya ke herpes goodness nya tuh udah dibilang sama pinnya tadi oke kita bakalan ke tempat herpes goodness tapi di perjalanannya bakal aku skip ya karena itu cukup memakan waktu kita udah mau masuk ke tempat herpes goodness nya buat tanya sama herpes goodness nya gimana bantu si Colin ya ya yaitu spirit earth atau kurjaci tanah lah ya yang menjaga yellowbell iya disini herpes gunnersnya bilang kalau yellow bell itu bisa dikembalikan atau dipulihkan dengan cara kita mandiin atau yellow bellnya itu bermandikan cahaya bulan nah disini kita nantinya disuruh buat temuin orang yang benar-benar ngerti tentang apa ya moonstone ya moonstone yang dibilang sama nih dibilang sama eros gunnersnya kalau di apa ya kalau di Garmament itu ada salah satu orang yang mengerti nanti kita bakalan cari disana ya hai 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 orang yang mengerti tentang artefak atau yang dibilang legendary gitu sama air pas ganasnya tadi ada di sini yaitu kalian naik tangga yang ada di samping tempat blacksmith dari Shannon terus aja ke atas kalian bakalan ketemu sama orang ini dan orang ini nanti namanya namanya siapa namanya siapa belum dikenalin sih kalau sekarang nah disini kolonya menjelaskan tentang tuh tentang batu yang senyum Nah nanti kita apa ya dikasih sesuatu nih nih dikasih nih kasih itu artepak buat cara atau menemukan lokasi dimana monstun monstunnya ya monstunnya oldstun tablet namanya ya tuh dia ini kayak artepak gitu ke pencari-cari artepak namanya Kelvin udah dikenalin tapi disini dia bakalan belum tinggal sih ya tinggalnya kalau kita udah bunyiin yellow bell nya nah kita bakalan disini nih bakalan bunyiin yellow bell eh bunyiin mandiin yellow bell nya dengan cahaya bulan disini kalau udah jam 6 kayak seperti yang dibilang dengan herpes ganes tadi jadi kita bakalan balik lagi disini kalau udah jam 6 atau di tempat yang lain terlebih dahulu ya sekarang kita udah mendekati pukul 6 nah tuh udah muncul tuh cahaya bulan nya jadi kita keluarin yellow bell nya dan kita mandiin dia dengan cahaya bulan atau bermandikan cahaya bulan kan yellow bell nya ya biar si calling kekuatannya balik Terima kasih telah menonton Oke sudah kelar, sekarang kita akan ke Garmo main dulu ya, buat tempat keduanya ya Kita sudah sampai di tempat yang kedua Oke kita mandi lagi dengan cahaya bulan tentunya Sudah kelar, sekarang kita akan menuju ke tempat yang terakhir Yaitu di deket horn range atau di tempat kita beli susu yang awal-awal ya Kita sudah sampai ke tempat yang terakhir dan tentunya kita mandiin lagi yellow bellnya Biar agar, biar colinnya balik lagi seperti semula dan dia benar-benar sehat Dan bisa bunyiin atau deringin yellow bellnya ya Heeey Colinnya sudah balik, dia tidak berbayang-bayang lagi badannya Asik, jadi kita sudah bisa taruh bellnya di frame-nya ya Ya di frame-nya Tapi yang di sini masalahnya, kita tidak tahu itu frame-nya di mana Nah sebenarnya frame-nya itu ada di situ, di deket marimba farm Ya di deket marimba farm Ntar dari sini kita bakalan menuju ke tempatnya marimba farm Atau ngomong sama root, tapi kita bakalan kesananya besok Karena tokonya sekarang sudah tutup, jadi kita bakalan balik lagi setelah besok hari ya Dan di jam 8 pagi tentunya, karena buka tokonya itu di jam 8 pagi Saat kita memasuki marimba farm, kesokan harinya Kita bakalan dapetin kayak gini, di mana disini root itu mengeluh Karena suaminya benar-benar nggak bisa bantu dalam hal ini Dalam hal panen gitu Karena tanah, ya tahulah ya Karena tanahnya masih nggak subur Jadi ngeluh lah istrinya Kalau dia nggak dapet tanaman Atau buah-buahan yang bisa dijual gitu Dan akhirnya disini dia minta bantuan kita Buat nih, buat kasih dia itu Antara 3 tanaman yang tadi Atau 4, ya 4 tanaman Disini kita cuma bisa pilih satu aja ya Kita pilih salah satu tanamannya aja Jangan 4-4nya kalian kasih ke dia Kalian cukup kasih dia salah satunya aja Karena kita lagi di musim spring nih ya Jadi nanti kita beli bibit yang musim spring Dan kita bakalan kasih dia itu 10 ya, 10 aja Ya 10 doang Tapi dengan kualitas yang minimal itu adalah Good ya Nanti tadi kan dia mintanya good Disini aku beli bibitnya dulu Aku beli bibitnya itu berapa ya Aku beli bibitnya 20 Ya aku beli bibitnya 20 dulu ya Biar bisa dapet 10 gitu Kalau beruntung langsung beruntung ya Langsung beruntung bisa dapet 10 gitu Ya tas ku penuh ya Sebenarnya belum beli upgrade sih Oke aku makan dulu nih Aku makan herbal dulu ya Biar ada slot Oke kita beli dulu Dan aku udah beli bibitnya Jadi kita bakalan jumpa lagi Saat udah ditanam dan udah panen ya Tanemannya Biar gak boong-boong Saat pertama kali tanaman yang kita beli Terus kita tanam dan itu panen Maka kita bakalan datang Maka kita bakalan kedatangan Ini orang Atau wali kota-kota sendiri Yaitu Hamilton Disini Hamilton bilang Kalau tanaman kita itu Ada yang panen Atau tanaman yang kita beli Ya tanaman yang kita beli Itu udah panen Itulah hentinya ya Terima kasih telah menonton! Disini kita panen dulu Disini aku masih ada kubis 1 Kubis ini aku dapetin sebelumnya dari siapa ya bibitnya Kan ada kan bibitnya oke tuh Loh kok kita malah ambil rumput Loh kok kita malah ambil rumput Loh kok kita malah ambil rumput dulu ya Oke kita tetap ambil Nih ambil apa ini Aku ambil apa? Ya iyalah tanaman kita Oke dapet perfect Ya dapet biasa Dapet biasa lagi Aku seenggaknya butuh Sepuluh yang beda deh dari yang biasa ya Kebanyakan biasa sih Aku butuhnya yang ini Ya banyak banget yang biasanya Good oke good Good lagi Good lagi Mantap Ya biasa lagi Perfect Lumayan perfectnya udah berapa tadi Good lagi Perfect Biasa Ya ampun Please beda Ya biasa lagi Oke lah kita cek dulu ini Berapa totalnya Yang good ya apa Yang perfect berapa Oke itu ada 10 Apa yang 10 Oke yang 10 biasa ya Berarti cukup lah Itu ada 10 yang beda dari biasa Sip Udah cukup ya Udah cukup Jadi kita bakalan kasih Ke rootnya ya Saat udah jam 8 Oke Sekarang kita udah sampai di Marimba farmnya Jadi kita langsung kasih aja Barang yang dibutuhkan Atau Sayur yang dibutuhkan Sama rootnya Disini aku kasih Good dulu nih Wah itu cebets ya Oh my god Oke aku kasih perfect dulu Tuh tadi cebets Apasah kok cuma satu tadi Ternyata cebets ya Butuh berapa lagi Yang good Yang sumpat cuy Serius yang sumpat Serius yang sumpat Berarti Perfect itu Bisa dibikin Berapa ya Ini soalnya ada 6 nih Perfect tadi kan 4 4 itu 6 Bisa dibilang Berapa ya 1 perfect itu Mungkin 1 1 5 gitu Dianggap sama rootnya Atau 2 Gak mungkin Kalau 2 Pokoknya 1 lebih lah Oke Kita kasih Dan dia bakalan Buka nanti Gerbang yang ada di Samping Marimbau Farmnya Yang mana Disitu ada Prem Bell Yellowbell Ya Prem Yellowbellnya ada disana Jadi kita bakalan Menuju kesana Nanti Tidak 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 Gawang R Bay Sampai Gawang Esat Gawang Serius Sampai Musi Musi Gawang Sin Abone Nah jalan yang disini udah kebuka Sebelumnya itu ketutup Kalau kita belum Kasih barang yang diminta Ruth Atau penuhin permintaan Ruthnya Disini kita bakalan ketemu sama ini nih Sama suaminya Ruth Disini dia itu memohon Kepada Herpes Godness Buat Membalikan Kekuatan tanah agar dia bisa Pertani dan menghasilkan Tanaman-tanaman yang berkualitas Bagus gitu Karena dia bosen Udah dimarahin istrinya Terus disini malu dong dia Karena ketahuan Oke disini kita langsung aja Aktifin Yellowbellnya ya Karena kita udah ketemu Prem yellowbellnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah tentu ajalah ring the yellow bell Kenapa harus pilih yang lain gitu Disini aku butuhnya bunyiin yellow bell nya callin Bukan yang lain oke Jadi gak usah bertile-tile gak usah ngomong apa-apa gitu Langsung aja kerjain apa tugas mau callin Karena aku udah capek atau udah bolak balik buat ketemuin atau balikin lo jadi sehat aja Jadi cepet aja ya tolong cepet jangan lama-lama Yeay udah berdering yellow bell nya asik Disini kekuatan tanah nya udah balik Itu asik ya udah balik Kenapa kalau ring bell pasti ada node-node nada gitu ya Thank you thank you thank you juga callin Dia udah balik sehat ya Oke guys Karena udah balik callinnya Dan dia bakalan balik ke ini Ketempat eros goodness Jadi aku udahin dulu buat video Gimana cara kita aktifin yellow bell Dari pertama kita ketemu yellow bell nya Sampai kita bunyiin yellow bell nya Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa like nya And subscribe bagi yang belum subscribe See you next video Bye 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 bye